oke teman-teman kali ini kita akan membuat total harga pembelian teman-teman ya yang diambil dari subtotal input stok barang disini disini sudah terakumulasi ada 2 stok barang yang akan kita input dan disini nanti ada keterangan yaitu berapa jumlah atau total harga pembelian dari stok yang akan dimasukkan nah hasil di total harga pembelian ini teman-teman diambil dari subtotal jadi dijumlahkan antara 500 ribu ini dengan 2.500.000 maka akan dapat hasilnya 3 juta secara otomatis teman-teman jadi bagaimana cara untuk menjumlahkan angka yang ada di list box oke teman-teman langsung saja simak tutorialnya dan jangan lupa bagi kalian yang belum mengikuti tutorial ini silahkan lihat tutorial sebelumnya dan juga subscribe tentunya untuk menjumlahkan total harga disini teman-teman dari stok barang yang kita taruh di list kita tambahkan di list list daftar stok barang ini teman-teman kita menggunakan prosedur hitung terlebih dahulu teman-teman langsung saja teman-teman yang pertama kita membuat prosedur hitung teman-teman ya untuk menghitung total pembelian yang ada di list box ya yang udah kita tambahkan oke langsung saja teman-teman kita buat sub hitung teman-teman sub hitung ya selanjutnya kita ini biar agak ke atas di sini saja sub hitung ya sub hitung kita kasih error aja dulu next ya on error terus next selanjutnya teman-teman kita mendefinisikan dulu ya kita definisikan total total sama dengan nol ya setelah itu teman-teman ya total kita buat variable untuk looping ya looping terlebih dahulu teman-teman looping data yang akan kita jumlahkan dimana data yang akan kita jumlahkan kita gunakan fungsi looping for i yang sama dengan 1 maaf 1 to list to list tambah list tambah stock itu nama listnya teman-teman ya nama list boxnya dot list list count list count strip 1 nah jadi yang akan kita ambil teman-teman for i ya kita kasih next terlebih dahulu sini teman-teman next ya next ya for i jadi for i 1 tulis tambah stock list count 1 berarti disini teman-teman nah kita coba dulu disini jadi yang akan kita ambil itu dari for i yaitu 1 to 1 berarti disini kode itu berarti 0 1 berarti nama barang ya ini 1 nama barang bisa ambil kesini ya berarti yang akan kita ambil list count nya ada di 1 2 3 4 5 oke kita lanjutkan kode nya teman-teman setelah itu setelah itu kita gunakan total yaitu total ditambah list box tambah list list tambah stock tambah stock tambah stock dot list kemudian kita tulis list nya tadi 5 ya list row nya i ini koma 5 teman-teman oke enter nya expected oke ini kurang 1 kurung ya karena kita gunakan 2 kurung 1 kurung 2 kurung kita gunakan 2 kurung teman-teman ya jadi list tambah stock ya tambah stock itu nama list nya teman-teman nama list box ini ya bagi kalian yang belum kemarin belum mengikuti tutorial tutorial sebelumnya ya itu berasal dari ini ini namanya list tambah stock sini teman-teman ya list tambah stock ya oke kita lanjutkan teman-teman setelah itu teman-teman kita setelah itu next ya setelah itu kita baru jumlahkan ya kalau sampai disini kalau kita play ini belum ada teman-teman karena belum kita taruh disini hasilnya di text box ya total itu belum kita tahu di text box ini teman-teman ya kita coba disini 40 ya ini belum muncul teman-teman ya ya karena belum kita buat text boxnya ini belum ini adalah tb total oke disini kita ketik tb total tb underscore total tb total sama dengan berarti total oke seperti itu teman-teman oke sudah kita membuat prosedur sub hitung teman-teman sudah jadi teman-teman kemudian kita panggil hitung itu ketika tombol tambah kita klik teman-teman ya oke ketika tombol tambah disini di klik ya teman-teman maka disini secara otomatis otomatis akan menghitung total dari harga belinya teman-teman ya dari total harga disini akan dihitung ya subtotalnya oke kita lanjutkan kita klik tambah kita panggil sub hitung kita tinggal ketikan saja disini yang paling bawah disini ya kita panggil hitung oke kita tes teman-teman sandal jumlahnya 10 kita tambahkan barangnya ini masih subtotalnya kenapa 0 ini oh iya ini kayaknya kayaknya kita sudah menggunakan prosedur total ya definisi total udah kita gunakan teman-teman ya jadi kita harus mengganti disini jalan total ini kita akan disini tot aja tot disini tot disini tot ya disini tb total sama dengan tot oke disini juga kita tambahkan csn bener-bener ya nah ini adalah untuk tipe angkanya biar bisa ditambahkan oke kita coba run ya seperti itu dari dulu rupanya sudah tot tot oke kita cek dulu textboxnya tb total oke coba kita rupanya teman-teman oke disini sandal disini kita tambahkan disini 10 sudah nih sudah berubah disini oke disini sudah ada totalnya 50 ribu teman-teman kita mau masukkan kaos kaki kaos kaki kaos kaki lagi kita tambahkan disini jumlahnya 100 buah ya totalnya 300 ribu ya harga belinya persatuannya 3 ribu kita tambahkan teman-teman sama kaki ini akan menjumlah secara otomatis teman-teman selamat menikmati